Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar membaca POSKOTA dan para pemirsa POSKOTA TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Bersama saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Senin 15 Maret 2021. Beragam informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini. Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta melalui Disparecraft bersiap untuk membuka tempat hiburan karaoke di Ibu Kota. Wacana tersebut masih menunggu pihak pengelola untuk mengajukan izin, serta memenuhi beberapa syarat diantaranya harus menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, bagi para pengunjung, diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan bebas COVID-19. Intro Selanjutnya kami punya berita kriminal. Polres Tangerang Selatan berhasil meringkus tersangka pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang terjadi di BSD. Tersangka ternyata merupakan uli bangunan yang sehari-hari bekerja di rumah korban. Berdasarkan informasi, ia nekat membunuh pasutri tersebut lantaran kesal sering dihina. Intro Selanjutnya kami punya informasi mengenai harga kebutuhan pokok di pasaran yang masih terus mengalami kenaikan. Kali ini, harga daging sapi dan juga ayam tembus Rp110.000 per ekor, mendekati harga daging per kilogram mencapai Rp130.000. Berdasarkan keterangan pedagang di pasar koja, kenaikan harga tersebut lazim terjadi, terutama mendekati bulan puasa. Intro Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 15 Maret 2021. Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Ingat, jangan abai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!